Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide dan di video kali ini gue akan membahas untuk event terbaru dari eventnya dari Fatum Sister ya, yaitu adalah Mimpi Jauh. Nah, untuk di event ini tentunya seperti biasa ini seperti eventnya Brewster ya yang dimana pertama ada event untuk labirin yang dimana di event labirin ini ya kita harus menyelesaikan labirin-labirin yang ada disini nanti setelah kita mendapatkan semua kotak-kotak hadiahnya dan sampai 10 ya, nanti ada hadiah yang bisa kita dapatkan nah, hadiahnya itu ada di list ini nah, bisa dapatkan sampai hadiahnya ini nanti terakhir itu ada di labirin lantai 6 ya jadi total kita bisa dapat 4 rekaman emas kemudian ada 2 SSM sama ada 3 Epic Abilimon dan tentunya ada 6 ya nah, 60 dari kepingan rekaman Shimmer ya itu untuk event yang paling pertama jadi kalian tinggal selesaikan aja untuk event labirinnya dan setiap 1 hari akan terbuka 1 labirin kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah di event di mode cerita dari mimpi jauhnya dari Patum Sister ya nah, dimana kita tentunya harus ngikutin dari plot ceritanya yang dimana ya, mungkin kalian belum tersahat eventnya ya jadi gue gak mau spill juga ceritanya tapi kalian tidak ingin menikmati jalan ceritanya sejauh ini ceritanya cukup oke juga dan gue penasaran selama nanti di hari ketiga ya setelah 3 hari lagi kira-kira gimana nih ceritanya karena salah satunya akan ada yang terbuka ya seperti ada di trailer si udanya salah satunya nah, jadi untuk yang di event dari mode cerita ya, kita akan farming disini di Shadow Breakout ya, dimana kita nanti akan berhadapan dengan Kara ya untuk di Shadow Breakout yang 6-10 ya dari 7-10 maksud gue nah, jadi kalau bisa sih kalian farmingnya di Shadow Breakout 7-10 jangan farming disini karena tentunya poin yang kalian dapatkan untuk hadiahnya itu lebih kecil ya jadi kalian kalau bisa udah coba langsung farming di Shadow Breakout 7-10 nah, sebelum gue jelasin gimana cara melakukan di Shadow Breakout gue lanjut lagi untuk yang lainnya ya yang pertama ada di bagian menu toko nah, di bagian menu toko seperti biasa ini juga harganya sama persis kayak di event-event sebelumnya dan dimana kalian bisa membeli hadiah-hadiah disini ada rekaman shimmer, kemudian ada SSM kemudian juga ada rekaman emas, dan juga ada hadiah-hadiah menarik lainnya dan seperti biasa, selama ada event dari Band Red Up ya seperti ini, toko event kalian kalau bisa farminglah semaksimal mungkin untuk di event ini karena tentunya kalian bisa mendapatkan banyak banget hadiah dari Nexus Crystal, kemudian juga dapat dari Gold yang bisa kalian dapatkan dari Kotak Event ini ditambah lagi juga setiap kalian selesaikan dari Shadow Breakout itu juga ada hadiah yang bisa kalian dapatkan jadi ya, maksimalkan stamina kalian, habiskanlah untuk mendapatkan semua hadiah yang ada di dalam event untuk si dari Fatum Sister ini nah, ini event dari toko yang kedua nah, toko yang kedua ini nanti baru terbuka setelah mode cerita yang ketiga itu terbuka ya setelah tiga hari lagi oke, berikutnya tentunya juga ada upgrade untuk Esper yang ada di mode cerita ini dan kalau gue bilang ya, untuk di mode cerita dari Shadow Breakout untuk di Fatum Sister ini, kalau gue bilang termaksud salah satu yang cukup mudah kenapa? karena kita dikasih Esper-nya, yaitu adalah Esper Support si Fatum Sister dan kalian wajib naikin yang ini, kalau kalian ingin menggunakan Fatum Sister ke dalam line-up kalian karena ini akan menjamin Fatum Sister kalian akan mendapatkan turn awal ya dan ketika Fatum Sister mendapatkan turn awal, dia akan langsung pakai skill ketiga dan akan langsung ngedorong tag dari action point milik musuh ya jadi, sangat bagus banget jadi, buat kalian yang belum punya speed tinggi dan baru awal-awal bermain Fatum Sister akan berguna banget untuk menyesuaikan dari event Shadow Breakout yang ada di event ini nah, kemudian kalian juga bisa gabungkan dengan yang ini terlatih dengan baik, ini bisa meningkatkan kemungkinan ya untuk mengurangkan cooldown dari si Fatum Sister ini biar dia bisa spam skill tiganya biar dia bisa ngedorong action point musuh terus-menerus jadi, ini bagus banget oke, itu adalah untuk bagian latihan sebenarnya kalian nanti ujung-ujungnya kalau kalian rajin farming ini kalian bisa naikin semuanya sih jadi, ya, prioritas tentunya ini yang tengah-tengah kalian naikin aja ke level 3 karena ini cukup membuat si Fatum Sister itu jalan duluan atau mendapatkan putaran di awal misalnya ya, kalian tinggal naik-naikin aja sesuai dengan kebutuhan kalian karena ujung-ujungnya pasti kalian naikin juga kemudian lanjut lagi untuk di bagian roadshow dan kalian harus menyesuaikan dari misi-misi yang ada di bagian roadshow ini yang nantinya akan bisa kalian tingkatkan levelnya dan ditupat dengan hadiah nah, hadiah di sini kalian bisa lihat ya hadiahnya nanti ada gold, ada efek api limon dan juga ada, ini ada tarimon epic ya ya, ini hadiah tambahan lah ya jadi ini sebenarnya kalau kalian terus-menerus ngulangin misi dari mode cerita ya ini akan selesai dengan sendirinya oke, berikutnya gue akan lanjut lagi tentunya untuk menjelaskan di bagian shadow breakout ya nah, untuk di shadow breakout ini karena kalau kalian lihat prioritas musuhnya itu adalah element flow dan juga element inferno jadi sebisa mungkin kalau saran dari gue kurangin penggunaan dari esper-esper yang bertipe win karena kalau kalian menggunakan esper win kalian akan ter-counter dengan esper-esper yang berelemen inferno walaupun kalian bisa counter ke esper yang berelemen flow tapi karena di sini semuanya kalau gue lihat inferno dan flow jadi kalian kalau bisa gunakanlah esper yang berelemennya flow nah, di sini gue ada beberapa tips jadi kalian bisa menggunakan esper 1 DPS dan sisanya controller kalian bisa menggunakan dari Fatum Sister itu sendiri kalian bisa gunakan kemudian kalian bisa gunakan dari Mona kalian pasti punya Mona ya siapa sih yang nggak punya Mona ketika main di Slain pasti ada kalian juga bisa gunakan ERA karena ERA ini juga sangat bagus banget lagi-lagi gue bilang karena kalian membutuhkan esper-esper yang berelemen flow jadi kalian bisa gunakan dari ERA kemudian controller kalian bisa gunakan dari yang namanya Pritzker nah, sisanya satunya lagi kalian bisa gunakan dari yang namanya Medusa ataupun controller lainnya ya atau kalian mau coba pakai Long Mian pun walaupun elemennya win itu juga bisa dan kalian bisa kontrol musuhnya cukup 1 DPS aja dan harusnya ini juga akan lebih safe lagi ya nah, ini line up yang kalau kalian nggak punya esper yang speednya terlalu kenceng ya jadi kalian bisa pakai si Fatum Sister ini untuk mendapatkan term di awal nah, di sini memang agak sedikit lebih lama tapi tentunya akan jauh lebih safe kalau kalian nggak punya Medusa, kalian juga mungkin bisa ganti dengan esper yang bisa memberikan imuniti jadi kalian bisa pakai dari campu ataupun kalian juga bisa pakai Gabriel harusnya Gabriel pasti kalian punya ya jadi ya, kalian bisa dapat imun itu fungsinya buat apa? fungsinya nanti untuk yang di gelombang 2 per 2 ya karena di situ akan ada safe 2 buah terus tentunya akan sangat ganggu banget efek racunnya ditambah juga ada si Kara itu sendiri ya jadi racunnya akan bertebaran jadi alangkah baiknya kalian bisa bawa imuniti tapi kalau kalian pede dengan controller kalian kalian bisa pakai line up seperti ini yang pasti yang 2 esper yang enak banget buat dipakai di sini adalah esper-esper yang berelement flow kalian bisa digunakan dari Fatum Sister ditambah Eira ditambah lagi juga si Mona ya dan tambahkan lagi banyak controller jadi kalian bisa gunakan Mona ini sebagai satu-satunya DPS di dalam line up kalian ini harusnya udah win ya yang penting musuhnya nggak gerak kita kontrol musuhnya dan juga di sini mungkin salah satu event yang kayak gayus ya yang esper dari bantuannya itu sangat berguna banget karena kita bisa mengamankan turn di awal oke ini line up pertama yang tentunya kalian bisa atur-atur lagi yang pasti kalian bisa maksimalin controller kalian di sini ataupun kalian juga mungkin bisa bawa controller lainnya siapa lagi yang controller lainnya ya karena sejauh ini yang bagus ya atau kalian juga bisa pakai Kaylee Kaylee juga which is good banget untuk digunakan di sini bisa digunakan sebagai controller juga bisa digunakan sebagai DPS ya nah kemudian line up kedua kalau kalian sudah pede dengan speed kalian tentunya kalian bisa buang dari si Fatum Sister ini dan kalian bisa main DPS dan controller tentunya di sini seperti gue bilang penggunaan flow sangat bagus tentunya Giamman akan sangat kuat banget di sini kalian bisa gunakan Giamman kemudian kalian bisa bawa dari si yang namanya ini ya udah dia buat ngeboost dan juga kasih attack dan juga up-up ya nah tim line up seperti ini juga tentunya juga lebih cepat lebih safe lagi kalau kalian speednya udah kuat dan damagenya juga kuat dan nanti juga akan lebih mudah lagi ketika kalian sudah meningkatkan di bagian sini ya jadi kalian bisa update bagian ini dan itu akan lebih mempermudah lagi dan mempercepat kalian ketika menyesuaikan shadow breakout ini nah mungkin kira-kira seperti itu aja seperti itu aja tips dari gue untuk shadow breakout dan kayak gue bilang ini harusnya gak terlalu susah karena kalian bisa gunakan esper-esper yang gak terlalu susah untuk mendapetin ya kalian bisa pakai esper kayak si dari bantuan saya sendiri dari Fatum Sister kalian bisa gabungkan dengan Eira plus juga Mona ya karena Mona juga di sini sangat bagus banget lagi-lagi karena dia elemennya flow ya jadi kalian bisa menyesuaikan dari event ini lebih cepat lagi oke mungkin sekian dulu aja untuk pembahasan dari event dari Fatum Sister ya untuk event Fatum Sister ini dan semoga bisa membantu kalian selama event ini untuk di event dari mimpi jauh ya semoga membantu kalian dan sekali gue ucapkan terima kasih udah nonton video gue sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya bye-bye